Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi untuk mas bro ya semuanya Jumpa lagi ya kita mas bro Hari ini usia tanaman saya Di tepat di usia 28 HST Setelah video terakhir Kemarin kita membahas mengenai Herbisida ya yang saya pergunakan Untuk Ngelorong ya Di amparan lorongan Semangka saya Dan beberapa video Tidak saya update ya mas bro Hari ini tepat di 28 HST Saya akan mengupdate pemupukan Menjelang penyerbukan ya mas bro Di 25 HST kemarin Saya juga mupuk mas bro 25, 26, 27 Tidak, 28 Saya melakukan pemupukan kembali Menjelang penyerbukan Dan pupuknya apa saja kita akan bahas Di jumpa kita di video kali ini mas bro ya Dan seperti ini mas bro Untuk penampakan tanamannya Alhamdulillah mas bro Untuk penampakan bakal buah ini Sekarang ini sudah rata Di posisi Satu dan dua ya mas bro Nah kita akan tunggu Di posisi tiga Biasanya kita mas bro Untuk melakukan penyerbukan ini Kalau di posisi dua Biasanya memang belum Target penyerbukan saya nanti Di usia 32 Atau 33 Maka di 28 HST ini Saya akan mempersiapkan pupuknya Terlebih dahulu Pupuknya apa Kita akan bahas di jumpa kita Di video kali ini Seperti biasa Untuk mas bro Yang baru saja bergabung Dan yang baru saja menemukan channel LevanJalan08 ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu ya mas bro Supaya tidak ketinggalan update-update Perawatan berikutnya Kamu ucapkan beribu-ribu terima kasih Atau support dan dukungan Dari mas bro-nya semuanya Saya selalu berdoa Sesulit dan serumit Apapun musim tanam kita Di akhir musim finish Dengan manis Ketemu harga yang mahal Amin Ya Rabbal Alamin Dan ini ya mas bro Update untuk tanaman Yang kemarin kita obatin ya Yang kena bundel mas bro Di video sebelumnya kemarin Tuhan saya membahas Mengenai obat ya Yang saya pergunakan Untuk memulihkan ya Tanaman saya yang kena keriting Yang kemarin tuh Puara mas bro ini mas bro Tanaman yang ini kemarin tuh Ini bekasnya pun masih Ini daun yang kemarin Tapi Alhamdulillah mas bro Pupuknya di 28 AST ini Sudah mulai berangsur-angsur normal Bahkan yang kemarin tuh Kerdil mas bro Yang akan kita cabut Ya walaupun sekarang nih Tumbuhnya belum laju bener Tapi Sungguh luar biasa mas bro Cuman untuk faktor Kuning daunnya Kurang magnesiumnya Masih tetap kita kecer ya Mudah-mudahan yang kerdil ini pun nanti Bisa membawa buah yang minimal Satu ya mas bro Dan ini yang Puara kemarin mas bro Alhamdulillah Pupuknya udah banyak Kemudian makin kesini Pupuknya juga makin Sehat mas bro Emang penanganan Penyakit yang satu ini Betul-betul Luar biasa mas bro ya Butuh Intensitas yang ekstra ya Dalam penanganan keriting ini Gak kita pupuk salah Dipupuk nanti batangnya Berpecahan Kan begitu ya Jadi Emang targetnya itu Betul-betul kita harus Menyelesaikan dulu Masalah Penyebabnya dulu ya Kalau penyebabnya kutu Ini seperti ini kutu mas bro Ini kutu Maka kutunya dulu ya Harus kita serang Setelah itu Baru kita genjot Untuk pemulihannya Dan pemulihan yang kemarin tuh Kalau dibawa Saya melakukan pengocoran Dengan kultek Kalau di atas Saya menggunakan trisulfat Dengan bioas ya Kemarin mas bro Itu rutin Saya lakukan 2 hari sekali mas bro Dan juga Saya tetap Melakukan pemumpukan Walaupun sedikit-sedikit Ya rutin Untuk menjaga Intensitas yang sehat juga Supaya pupusnya Tetap laju ya Pertumbuhannya Dan di 28 HST ini Kita akan melakukan Pupuk susulan lagi mas bro Dosis pupuknya sama mas bro Seperti di 25 HST kemarin Nah ini ya Bakal-bakal buahnya Sudah bermunculan Ini buah Pertama ini mas bro Dan kelihatan pupusnya Alhamdulillah mas bro 2 hari ini tempat saya Hujannya luar biasa deres mas bro Makanya kotor ya Pupusnya kotor Dan pupuk yang akan saya Pergunakan hari ini apa saja Yuk kita bahas Bersama ya mas bro Jadi untuk memupukan kali ini ya mas bro Di 25 hingga 28 HST ini Saya sudah melalui drip ya Melalui mesin Bahasanya kita sudah melalui diesel Jadi instalasi perairan saya itu begini mas bro Karena di tempat saya ini Jauh dari kolam mas bro Dari sumber air Maka saya mempergunakan media air saya itu Dengan menggunakan sumur bor ya Itu mas bro ya Yang di ujung sana itu Itu sumber air saya Kedalamannya 3 pipa mas bro Atau 18 meter Kemudian saya tarik ke sini Saya tarik ke sini Pipa hisapnya itu Satu setengah in mas bro Kemudian untuk Sasis sumurnya itu 3 in Saya tarik ke sini Kesininya itu Dari sumur bor Kemesin saya itu Jaraknya Dua pipa kurang sedikit ya mas bro Sekitar sepuluhan meter Kemudian saya pasang T Ya saya pasang T Saya pasang kerangan Kemudian ini saya taruh Setelah saya melakukan pengisian Kedalam kolam ya Jadi saya setapet mas bro Setapet ya Cuman trik ini bisa Kolam yang cuman segini mas bro Kolam saya ini kecil mas bro Ukuran 4x4 Kedalaman 1,5 meter Bisa kita sedot Lamanya itu lebih dari 2 jam mas bro Kalau mesin kita Pipa hisap Kita langsung masukkan Kedalam Ke kolam ini Tidak sampai setengah jam Habis depet airnya mas bro Sedangkan Untuk mengairi seluruh tanaman kita ini Belum rata mas bro Maka strategi yang saya lakukan itu Seperti ini mas bro Untuk instalasinya ya Dari pipa 1,5 in itu Saya turunkan menjadi 1 in mas bro 1 in Yang sini ya Dari sumur bor Dari sumur bor pipa itu Satu sengai ini sumur bor Saya pasang T Satu masuk ke mesin Satunya arah ke kolam Dari kolam ini saya pasang kerangan Kemudian dari kerangan ini Saya pecahkan menjadi 1 in Saya kecilkan yang di depan 1 in Dan ini untuk instalasi pupuknya Dari pipa 1 in ini Saya pecahkan menjadi 3 per 4 Dari pipa 3 per 4 ini Karena saya selang hisapnya ini Adanya cuma Setengah in Maka saya sambung Menjadi pipa setengah in Agak ribet ya mas bro Tapi ini kita memanfaatkan Semua bahan-bahan yang ada aja Kita gak beli Jadi kita rakit seperti ini Alhamdulillah mas bro Dengan instalasi Seperti ini Kolam yang sekecil ini mas bro Yang sayogianya hanya setengah jam Kita sedot habis Kita bisa manfaatkan Deput airnya ini Hingga Kurang lebihnya 2 jaman baru bisa kita habiskannya Karena Yang kita hisap itu mas bro Bukan hanya air yang di dalam kolam ini mas bro Melainkan Air yang ada di dalam sumur bor sana Air sumur bor sana juga kita hisap Dibantu dorong Dari air Dari kolam Masuk Sama-sama masuk Kedalam Pompa kita Mesin kita Dan dibuang Ke selang indu Jadi dorongannya akan lebih keras mas bro Kalau langsung kita hisap dari sumur bor itu mas bro Tidak akan kuat buka banyak mas bro Paling banyak Cuma membuka satu bedengan Itu pun Bedengan pendek mas bro Yang seperti sana itu Bedengan pendek Kalau bedengan panjang-panjang Dia tidak akan kuat Dengan metode instalasi seperti ini mas bro Alhamdulillah Saya bisa membuka itu Bedengan panjangnya 50an meter itu Bisa 6 bedeng mas bro Sekali buka Alhamdulillah Dengan metode instalasi seperti ini Dan pemupukannya itu nanti Saya tetap Ya Mempergunakan Hanya 3 pupuk saja Yang saya masukkan Di 28 HST ini Pokoknya mulai dari 25 Hingga 28 HST Pupuk yang saya masukkan itu sama ya Tiga Kemudian Untuk nutrisi penambatnya Tetap ya Kita mempergunakan bioas ya Dengan dosis 250 mili Nanti Perhisapan Dan instalasinya nanti Untuk menghisapnya juga Saya mempergunakan drum ini ya Drum ini saya belah ya Karena ada Sudah ada potongan 100 liter ini Kurang lebihnya mas bro Jadi untuk komposisi pupuknya itu nanti Untuk dosis 100 liter Saya pergunakan Saya akan bagi Untuk seluruh tanaman saya ini Sekitar 700an batang lah Pokoknya Sekali bukaan itu nanti Di 100 liter ini Segini ya mas bro Mutiara growernya Pokoknya Perkiraannya 5 kilo lah mas bro Pokoknya Sekali jalan pom Untuk per seribu batangnya Kurang lebihnya ya 10 kilo ya Bagi dua aja 5 kilo Mutiara 16 Dan 5 kilo Mutiara grower Satu kilonya MKP Gak lupa juga nanti ya Kita tambahkan Untuk nutrisi Pelarutnya Kita masukkan bio as ya Sekitar 250 mili Untuk Per seribu batangnya Karena power soil ya habis Asam umatnya habis Maka saya Untuk full Di terakhir ini Saya mengandalkan di Bio as aja ya mas bro Untuk nutrisi penambahnya Jadi sudah selesai ya Tinggal kita tambahkan Nanti MKP nya Satu kilo Dan satu kilo Seperti ini mas bro Biang pupuk yang sudah kita buat ya Yang mana komposisinya tadi itu Disini MKP Satu kilo Mutiara 16 nya Tadi Satu ember kecil itu Satu ember itu ya Kemudian Mutiara grower nya juga Ukurannya segitu Kita cairkan terlebih dahulu Pagi tadi Kemudian Setelah ini Kita masukkan Kedalam Ember Kedalam drum Yang potongan ini ya Ini Pokoknya ini Kapasitasnya Ini drum ini 100 liter ya mas bro Ini yang Biang yang satunya Sudah saya masukkan ke sini ya Ini tinggal kita Start aja Pokoknya Nanti kita sembari Adu-adu aja Terus seperti ini ya Hidupkan mesin Jalankan air Baru kita nanti Buka melalui kerangan ini Sedikit demi sedikit aja ya Jangan buka Pool ya mas bro Tapi sedikit demi sedikit aja Pokoknya ini Satu Drum Separuh ini ya 100 liter ini Untuk kapasitas Akan saya bagi rata Ke seluruh tanaman Yang ada disini Sekitar 700an batang Mas bro 700 hingga 750an batang lah Pokoknya yang di bagian belakang ini Kemudian nanti Yang satunya lagi Untuk yang bagian depan ya Terima kasih telah menonton Jadi Sangat mudah ya mas Dan simple Sebenarnya kalau memang Sudah terset Seperti ini mas bro Tidak capek ya Kalaupun kita mau Suntik manual juga Posisi golor Sudah mulai agak rapat Seperti itu juga Susah ya mas bro Dan perawatannya Apa saja setelah Pemupukan ini Itu akan Saya bahas di video selanjutnya Oleh karena itu Untuk mas bro Yang baru saja bergabung Dan yang baru saja Menemukan channel Irfan channel 08 ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Supaya tidak ketinggalan Update-update Perawatan selanjutnya Pokoknya selalu Jaga mood ya mas bro Tetap semangat Salam nani Salam ujur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton